Saudara kita awali berita pertama. Markus Max Mahuse termasuk salah satu petani lokal yang berhasil kembangkan kebun rambutan di Kabupaten Merauke. Dirinya memulai usaha rambutan sejak tahun 1994 silam. Setelah 25 tahun, Max adakan syukuran rambutan Uno dengan mengajak masyarakat nikmati rambutan secara gratis. Rambutan Uno dari namanya memang terdengar asing di telinga masyarakat. Namun sebenarnya Uno merupakan label nama dari rambutan yang dihasilkan dari kebun milik seorang petani lokal di kampung Sigabel, distrik muting Kabupaten Merauke. Sebutan Uno sendiri diambil dari salah satu nama anaknya yang diketahui juga berkecimpung, membantu di perkebunan, dan juga pemasaran. Markus Max Mahuse termasuk salah satu petani lokal yang berhasil kembangkan kebun rambutan di Kabupaten Merauke. Dirinya memulai usaha rambutan sejak tahun 1994 silam dengan modal bibit pertamanya sebanyak 55 pohon saja. Sejak awal usaha, Max yang akrab di Sapa menuturkan acara syukuran ke-25 tahun ini dibuat untuk mendedikasikan diri kepada masyarakat dan pelanggannya serta mengucap syukur atas pencapaian yang telah didapat selama ini. Orang sendiri yang mengatakan ada khasnya rambutan ini. Seperti apa khasnya? Saya tidak tahu, itu masalah rasa. Jadi tiap orang punya rasa. Itu mereka sendiri yang rasa itu yang pelanggan katakan, ah kami tunggu rambutan Uno kalau misalnya musim rambutan. Nah ya tahun ini ya kami 25 tahun, kami syukuran membagi rejeki ini kepada penduduk. Siapa saja boleh datang kalau mau makan. Kami sediakan 2,5 ton karena 25 tahun ya. Jadi 2,5 ton kami untuk masyarakat. Siapa saja boleh makan. Anak-anak. Kami senang kalau anak-anak datang, itu supaya mereka bisa menikmati itu. Usaha perkebunan yang ia tekuni bersama keluarganya selama 25 tahun, kini telah menghasilkan ribuan pohon rambutan yang tersebar di distrik muting dengan luas lahan mencapai 6 hektare lebih. Sementara untuk pemasaran buah rambutan, selama ini masih dipasarkan di wilayah kota Merauke saja. Namun tidak sedikit juga permintaan pelanggan dari luar kota. Dalam acara syukuran ini, sebanyak 2,5 ton rambutan disajikan secara gratis untuk masyarakat Merauke. Terlihat kepadatan di tiga tenda utama yang begitu ramai dikunjungi warga. Rambutan ini manis sekali, jadi baru pertama kali ini bisa makan gratis di tempat UNO yang sudah disediakan ini. Ini gratis ya? Ya, gratis. Ini banyak sekali, ada tiga tenda ini. Jadi masyarakat ini banyak sekali yang datang untuk makan rambutan gratis. Untuk kualitasnya dengan yang lain? Hampir sama. Ini manis sekali rambutannya ini. Acara makan gratis rambutan UNO ini akan menjadi kegiatan tahunan sebagai ungkapan syukur atas usaha yang telah digeluti selama puluhan tahun dan menjadi berkat bagi sesama.